Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihinasta'inu ala umuri al-dunya wa'ad-din Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha ilallahallah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Adada kulli harfin Kutiba'u yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alim wa'l-hakim Nawaitu ta'alnum wa wa ta'alim wa'l-naf'a wa'l-intifa' wa'l-mudhakarata wa'l-tazkir wa'l-ifadata wa'l-istifadah wa'l-hath ala tamasuki bi kitab Allahi wa sunnati rasulihi wa'ad-du'a ila al-huda wa'ad-dilala ala al-khair ibatigha'a wajhi Allahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala Al-Fatih ila hadirin sallallahu wa'l-asulullah Muhammadin abdillah wa'ila arwahil al-abai wa'ikwani min al-anbiya' wa'l-musalim salawatullahu wa'al-salam wa'l-majma'in wa'azwajil rasulullah wa'ahli bayti wa'adzuriye'i wa'ashabihi wa'at-tabi'in wa'man tabi'an bi'ahsanin ila yamidin wal-arwahil awliya' wa'al-salihin wa'al-shuhdak wal-mukarrabin wal-ulamai' al-amilin wal-fukaha' wal-muhadithin wal-fassirin wa'imatil mustahidin wa'amukallidihim wa'al-jami'im musanifal kutub bin nafiah khususana al-ruh al-imam hujjatil islam abi hamid muhammad bin muhammad bin muhammad al-ghazali wa'usunihim wa'furu'ihim wa'mashayikhihim wa'alamidhatihim wal-muntasibin wal-muhibihim wal-muthalikin abihim wal-arwah walidina wa'walidikum wa'amatina wa'amatikum wa'amatil muslimin anna allaha yataghashahum bin rahmah wal maghfirah wa'iskinuhum al-jannah wa'yu'idu alayna min barakatihim asrarihim anwarihim awlumihim wa'nafahatihim fid dini wa'adunya wal-akhirati al-fatihah galan musanif rahimahallah wa'nafa'ana bihi walumikum fid darain amin ayuhal walat an nasihatu sahlun wal muskilu gabuluha li'annaha fima zaki mutab'il hawa murrun idhil manahi mahbubatun fi kulubihim alal khusus man kana talib al-ilm rismi mustaghila fadlin nafsi wa'manaqib dunya fa'inna huyahsibu anna al-ilm al-mujarrat lahu wasilah sayakunu najatuhu wa'chalasuhu fi wa'anna huyuh mustaghinin anil amal wa'ada i'tigad al-falasifah subhanallahil azim la ya'lamu hadal gadra anna hu hina hassal al-ilma iza lam ya'amal bih takunul hujjatu alihi akad kama gala rasulullah sallallahu alaihi sallam inna ashad anna ashad azaban yawm al-qiyamah alim lam yanfa' allahu bi'ilmih wa'ru'ya anna junaidan gaddas allahu ruhah al-aziz rui'ya fil manam ba'da mawtih fa'kila lahu mal khabar ya abal gasim qala ta'hat al-ibarat wa'faniyatil isyarat wa'mana fa'at fa'ka'atun raka'naha fi jaufillel ayuhal walat wahai seorang anak an-nasihatu sahlun memberikan nasihat itu mudah walmuskil gabuluha yang sulit itu menerimanya menjalankannya padang pelaku kemaksiatan dengan mudahnya gampangnya dia menjahati orang mudah gak sulit gampang tinggal mengucapkan lebih baik di diri tinggal dia mengucapkan ini gak bener ini gak pantas semestinya tidak dilakukan ditinggalkan apalagi orang seperti kita mudah bahkan terkadang tidak hanya sekedar menasehati tanpa dalil tapi dengan dalil mungkin ayat al-qur'an hadisnya nabi ataupun perkataan para ulama mudah gampang jadi gak nunggu orang baik orang buruk pun orang jahat pun bisa menasehati sangat mudah kita salah diingatkan orang dinasehati orang yang mengingatkan itu mudah yang sulit itu menerimanya menerima nasihat tersebut menerima nasihat itu yang sulit terkadang dia menentak dinasehati malah melawan selamat menikmati guru menasehati muridnya atasan menasehati bawahnya itu sering terjadi tapi apakah setiap murid setiap anak setiap bawahan ketika dinasehati kemudian mereka mudah dan gampang menjalankannya tidak apa yang disampaikan itu terkadang tidak dilakukan tidak dikerjakan seakan-akan ketika dinasehatnya menerima mantuk-mantuk keluar dari tempat itu atau berpisah dari orang menasehatnya nasihat tadi tidak berlaku jadi hanya masuk kanan keluar kiri kita mengikut pengajian mengikut pengajian dalam pengajian itu dinasehati tentang ini dinasehati tentang itu belum keluar dari musola masih di musola hanya selesai buyar pengajiannya apa yang dinasehati tadi itu diabaikan sudah bukan tidak ada di akalnya ada diingatannya ada tapi diabaikan apalagi kalau sampai keluar musola sering sering kali dinasehati mestinya gini jangan gini supaya mudah supaya gampang gak kepake ini belum keluar masih ada di musola apalagi keluar dari musola apalagi sudah di rumah bahkan mungkin sudah harian tambah saat itu juga langsung dibatalkan apa yang menerimanya berat apalagi nasihat tadi itu yang disampaikan bukan nasihat yang ringan untuk dilakukan untuk diamalkan seperti pembahasan kemarin nasihatnya apa menggunakan waktu untuk ibadah menggunakan waktu untuk ibadah jangan sampai kita keluarkan waktu untuk hal yang sia-sia yang gak mudah yang menasihati siapa nabi katanya rasulullah islam yang baik dari seorang muslim ketika ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berfaedah nabi mengingatkan para ulama menjalankan apa yang disampaikan nabi untuk disampaikan kepada yang lain akan tetapi kita mendengarkan untuk benar-benar menjalankan sesuai yang diperintahkan nabi yang disahatkan oleh nabi ini berat ketika kita mendengarkan wah gitu ya kerugian orang yang membuang-buang waktunya yang menyanyiakan waktunya tidak berfaedah segitu besarnya penyesalannya bahkan sampai di surga kita merasa terharu di saat pengajian di saat pengajian berlangsung merasa terharu merasa rugi merasa ini merasa itu tapi setelahnya pengajian beda lagi ada kegiatan ibadah ada kegiatan ketaatan ada kegiatan kebaikan dia bisa untuk hadir untuk ikut untuk mendengarkan atau melihat gak dia lakukan malah justru milih yang lain nyantai tengah tengok ngobrol dan yang lain sebagainya kenapa untuk menjalankannya ini memang susah berat apalagi nasihat itu memang berbobot untuk kehidupan kita kenapa kok berat menjalankan melaksanakan nasihat itu karena nasihat itu bagi orang yang mengikuti hawa nafsu rasanya pahit jadi rasanya nasihat itu bagi pengikut hawa nafsu pahit orang kan menghindar kurang senang dengan yang pahit walaupun misalnya terkadang yang pahit itu hasilnya membahagiakan menyenangkan jamu pahit tapi kalau itu membahagiakan menyenangkan senang dia minumnya bahkan dinikmati wena ini enteng dan yang lain sebagainya kok dinikmati sama dia walaupun pahit tapi bagi orang yang gak mau pahit yang tidak melihat hasilnya dari pahit ini nolak dia gak mau enggak walaupun hasilnya setelahnya bagus hasilnya setelahnya indah karena pahit menolak tapi bagi orang yang melihat akan hasilnya setelah pahit dia pasti senang tapi pengikut hawa nafsu orang yang takluk dengan sahwat dan nafsunya itu gak akan mungkin mau menerima dan itu sangat berat kenapa pengikut hawa nafsu itu menolak kebaikan inna nafsa la'ammaratum bisu nafsu itu getol dalam mengajak kepada keburukan kejahatan jadi tidak memberikan peluang sedikitpun bagi orang untuk melakukan kebaikan terus diserang sama dia serangan bertubi-tubi tidak memberikan kesempatan bagi orang tersebut itu berubah atau melakukan kebaikan yang bisa menjauhkan daripada nafsunya gak berarti terus diserang dengan ini dengan itu dengan ini dengan itu terus karena itu kalau kita tidak memiliki tameng daripada serangan nafsu hancur kita habis harus memiliki tameng dan tameng yang kita miliki harus kita perkuat walaupun hanya satu atau dua tapi kalau sudah punya satu atau dua tapi tidak diperkuat ini melemah nanti hancur kalau hancur ya sudah dia akhirnya mengikuti hawa nafsu supaya gak hancur supaya kita gak akhirnya dikuasai oleh nafsu dan syahwat maka kita perkuat 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 apa diantaranya sholat misalnya sholat itu kan sudah difirmankan oleh Allah tanha anil fahsyat wal mungkar lah diantaranya fahsyat dan mungkar itu adalah annafas nafsu syahwat ada di dalam fahsyat dan ada dalam mungkar lah kalau sholat ini yang menjadi salah satu tameng kita untuk menghalai serangan bertupi-tupi daripada nafsu maka sholat ini harus kita perbaiki harus kita tingkatkan kualitasnya lah kalau kita perbaiki sholat kita kita tingkatkan kualitasnya walaupun rokaatnya tetap gak nambah tapi kualitas meningkat maka kita akan bisa menghalangi serangan nafsu bahkan nantinya akan bisa menjinakannya lah kalau sudah nafsunya itu jina dikalahkan olehnya loh nasehat datang itu mudah untuk kita lakukan mudah untuk kita kerjakan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum lihat mereka ketika datang ayat diharamkannya khamer padahal sebelum itu menjadi kebiasaan mereka minum khamer karena belum ada larangan biasa mereka minum karena itu ada riwayat sena omar itu melihat kebiasaan ini sebetulnya gak baik apalagi dari itu sholat akhirnya kenapa sholatnya gelampiar ya apa sholat masih dalam keadaan setengah mabuk misalnya sehingga sena omar itu ingin bahwa khamer ini dilarang akhirnya datenglah larangan khamer haram bahkan Allah mengatakan walata kerabussolata wa antum sukara hatta ta'lamu matakulun jangan kalian dekati sholat dalam keadaan kalian mabuk sehingga kalian memahami apa yang kalian lakukan memahami mengetahui apa yang kalian baca atau yang kalian perbuat berarti ada adanya perbuatan itu tapi setelahnya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dilarang apakah mereka mau protes menentang Nabi ketika menyampaikannya tidak ketika mereka mendengarkan Nabi menyampaikan tentang larangan ini dari wahyunya yaitu firmannya Allah langsung mereka membuang yang mereka masih punya di rumahnya itu langsung ditumpahkan dibuang langsung seketika itu tanpa mikir terakhir terakhir sebotol terakhir terus engkau tidak meneng tidak langsung sama halnya dengan apa perantah hijab sebelumnya sebelumnya terbuka para wanita biasa mereka bertemu dengan yang bukan mahrumnya biasa ngobrol bertatap muka dan itu juga tidak pantas dilihat kalau dari istrinya Rasul datang larangan hijab akhirnya mereka tidak bisa langsung ngobrol dengan perempuan yang bukan mahrumnya kecuali di belakang layar atau di belakang penghalang ketika datang itu apakah para perempuan protes menolak wah kita tidak bisa gaya dong tidak bisa menunjukkan polisan kita tidak langsung diterima mereka berhijab menjalankan apa yang sudah disampaikan kenapa mereka mudah menerima gampang apakah mereka bukan manusia manusia memiliki nafsu sahwat akan tetapi nafsu sahwatnya itu sudah bisa dikendalikan dikuasai oleh mereka sehingga nasihat datang itu diterima dan diamalkan tapi coba yang ada di zaman nabi dari orang-orang kafir guresh itu kan pengikut nafsu pengikut syahwat menjadi buddhanya nafsu dan syahwat ketika nabi menyampaikan menerima anggah menentang mereka melawan bahkan memusuhi dan memfitnah nabi menolak itulah pengikut nafsu makanya nasihat ini mudah yang sulit menerimanya bagi siapa bagi penikmat awah nafsu nasihat itu rasanya pahit yang dia tidak memikirkan akibat atau setelah nasihat itu kalau dia memikirkan setelah nasihat itu walaupun pahit dia gak akan mungkin menolak dia pasti akan senang menerimanya minum jamu tadi itu pahit tapi karena dia memikirkan setelah minum kebahagiaannya kesenangannya kenikmatannya misalnya gak masalah walaupun pahit hilang rasa pahit itu seperti tidak ada seperti tidak ada kenapa dia memikirkan yang setelahnya tapi kalau orang melihat rasa pahitnya tidak melihat setelahnya pasti gak mau menerima pasti menolak sama anak dinasihati sama orang tuanya dilarang main ini dilarang main itu dilarang makan ini atau minum itu nolak anak anak gak ngelihat setelahnya nolak tapi kalau anak yang cerdas anak pinter ngelihat setelahnya kenapa aku dilarang orang tuaku makan ini kenapa aku dilarang orang tuaku minum ini kenapa aku dilarang orang tuaku main ini kenapa aku diperintahkan untuk melakukan ini kalau anak tadi itu mikir setelahnya, iya kalau aku main terus gak belajar kalau aku gak belajar, akhirnya menjadi orang yang bodoh, gak pinter lah orang bodoh itu gak dapet apa-apa gak dapet kekayaan gak dapet kesuksesan dunia apalagi akhirat dan orang tua aku memerintahkan aku untuk belajar, kenapa? karena dengan belajar saya akan bisa menjadi pintar, dengan pintar aku bisa melakukan ini melakukan itu dan mendapatkan kemanfaatan dan faedah baik untuk dunia ataupun akhirat, kenapa aku dilarang makan ini, atau kenapa dilarang minum ini, loh dari situ anak oh menerima menerima dia tapi kalau gak ngeliat akibat, gak ngeliat setelah, pasti menolak, dan itu rata-rata pengikut awa nafsu pengikut awa nafsu itu tertutup tertutup dengan kemanfaatan yang setelahnya jadi dia hanya melihat dalam rasanya saja makanya terkadang itu kebanyakan orang ya kebanyakan orang ketika dinasehati apalagi yang menasehati itu kata-katanya kasar atau salah waktu pasti menolak pasti menolak yang alus saja ditolak apalagi yang kasar tapi kalau yang dinasehati itu melihat melihat apa yang disampaikan daripada nasihat itu untuk keuntungan dan kemanfaatan dia yang dinasehati dia pasti gak akan menolak walaupun salah waktu salah tempat ataupun salah dalam kelembutan walaupun salah tapi pasti akan menerima walaupun yang benar memang menasehati itu melihat waktu melihat tempat dan walaupun tapi orang yang melihat apa yang disampaikan itu bagus untuk dia manfaat untuk dia dia pasti menerima walaupun memang saat menerima dengan sakit hati tapi pasti menerima gak akan menolak tapi pengikut awa nafsu pasti menolak makanya disini beliau mengatakan rasanya pahit nasihat itu rasanya pahit bagi siapa pengikut awa nafsu karena larangan-larangan secara umum yang kecil besar sedikit ataupun banyak larangan secara umum itu dicintai di hati mereka yaitu di hati para pengikut awa nafsu jadi semua larangan yang dilarang oleh Allah dalam agama ataupun yang dilarang oleh Rasul s.a.w. dicintai oleh orang-orang yang dikuasai oleh awa nafsu atau orang-orang yang mengikuti awa nafsu memang kebenaran itu pahit kebenaran pahit dan yang pahit itu sulit untuk diterima makanya anak kecil kalau diminumi obat itu dicekoki kenapa? gak seneng coba kasih permen coba kasih es gak pake dicekoki menerima bahkan minta walaupun dalam keadaan batuk atau pilek tapi kalau obat dicekoki terkadang sampai ditipu dimasukkan dalam pisang misalnya supaya dimakan kenapa? memang itu kebenaran itu pahit dan yang pahit itu sulit untuk diterima lebih khususnya sulit diterima itu bagi siapa? bagi anak atau orang yang mencari ilmu secara gambaran dohir saja jadi bukan orang mencari ilmu itu ada dua macam ada mencari ilmu untuk penampilan ada mencari ilmu untuk perubahan dirinya menjadi lebih baik dan lebih sempurna lah nasihat ini pahit dirasakan bagi pengikut awal nafsu karena hati mereka itu lebih condong di dalam yang dilarang begitu juga khususnya pencari ilmu yang secara penampilan saja pencari ilmu untuk penampilan itu hati mereka lebih condong untuk segala sesuatu yang dilarang yang mana pencari ilmu secara penampilan itu mereka hanya menyebukkan dirinya untuk apa fadilin nafas yang membahagiakan nafsunya bagaimana dia menjadi yang terpandang diantara teman-temannya menjadi yang terbaik diantara sesamanya jadi maunya dia sibuk mencari bagaimana dia ditokohkan bagaimana dia dinomer satukan bagaimana dia diangkat menjadi pemimpin atelansi sibuknya itu juga wamanaki dunia sibuknya hanya apa pencitraan hanya pencitraan bagaimana dia dikenal oleh orang-orang di masanya di zamannya orang-orang baik ini orang yang jujur atau orang ini hanya itu sibuknya itu pencari ilmu secara penampilan orang seperti ini sulit menerima nasihat nasihat atau no wong sewu tidak diterima dia salah jelas-jelas salah dinasihati nentang melawan kan terjadi itu terjadi siapa yang tidak menasihati sudah banyak yang menasihati sudah banyak yang mengingatkan tapi tetap dia melawannya dia menantangnya kenapa kok bisa sampai seperti itu iya karena dia memiliki anggapan fa'innaum maka sesungguhnya dia yaitu tolebil ilmu pencari ilmu yang hanya untuk penampilan tadi itu dia itu apa ya sibuk menyangka anal ilmal mujarat bahwa ilmu al mujarat yaitu ilmu tanpa amal lahu untuknya wasilah perantara perantara untuk apa saya kun unajah tuwa khala sufihi yang keselamatannya dia di dalamnya jadi orang apa pencari ilmu yang penampilan itu memiliki prasangka bahwa ilmu yang dimiliki tanpa amal bisa menyelamatkan dia bisa menyelamatkan dia dan ilmu yang dia miliki itu gak butuh amal hanya butuh dimiliki tidak butuh diamalkan gak ada kan ada memang ilmu yang hanya butuh untuk diketahui tidak butuh tidak untuk diamalkan hanya untuk diketahui ada tapi rata-rata dan kebanyakan ilmu itu diketahui untuk diamalkan seperti apa sihir kita perlu tahu sihir itu bagaimana kenapa orang bisa disihir biasanya orang menyihir itu dengan apa itu hanya untuk diketahui jaga diri kegunaannya itu untuk jaga diri seperti dokter dokter tahu penyakit ini penyakit itu untuk apa untuk mengetahui obatnya makanya dikeliti penyakit ini sumbernya ternyata dari ini masalahnya disini akan menyerang kesini akhirnya dibuatkan sama dokter itu obat untuk menangkal penyakit tersebut menghindarkan dia dari penyakit tersebut dan yang lain sebagainya lah seperti itu bukan untuk kemudian membuat buat penyakit misalnya bukan bukan seperti pembuat antivirus membuat antivirus dia yang membuat virusnya dia membuat virus kemudian dia membuat antivirus ya pinter kan supaya laku antivirusnya dia membuat virus bukan seperti itu kalau dokter kan enggak dokter itu ada serangan dia teliti akhirnya dia buatkan obat untuk menangkal untuk menghalangi dan menyelamatkan seperti itu lah ada ilmu seperti itu hanya untuk kita tahu tapi bukan untuk diamalkan oh sihir kok ini dicoba diamalkan enggak haram dosa hanya untuk mengetahui oh sihir itu orang-orang dengan ini dengan itu hanya untuk tahu tidak lebih bukan untuk diamalkan tapi kebanyakan untuk diamalkan lah orang ini pencari ilmu yang untuk penampilan itu dia beranggapan ilmu itu enggak butuh diamalkan cukup untuk diketahui mustanginin anil amal lah seperti ini adalah keyakinannya falasifah orang-orang falsafat memiliki pemikiran atau keyakinan seperti itu jadi ilmu enggak butuh diamalkan hanya cukup untuk diketahui dengan mengetahui sudah bisa menghindarkan dia dari bahaya atau menghindarkan dia dari malapetaka enggak bisa kita semuanya tahu kalau racun itu mematikan tahu tapi kalau kita meminumnya kemudian cukup bisa menyelamatkan kita enggak bisa harus apa mengamalkan lah mengamalkannya dengan apa menjauhi tidak meminumnya atau tidak memakannya lah kalau kita tahu bahwa racun itu mematikan tapi dimakan misalnya atau diminum misalnya ini berarti tidak mengamalkan apakah dia selamat enggak selamat mati dia kan gitu itu mati butuh diamalkan sama ilmu yang kita dengar ilmu yang kita pelajari ini bukan hanya untuk diketahui tapi untuk diamalkan kalau diamalkan ilmu tadi itu baru menjadi ilmu yang manfaat lah ilmu yang manfaat itu yang dicari yang dikejar bukan ilmu yang hanya untuk pengetahuan lah ini tingkatnya falasifah tidak ilmu itu cukup hanya untuk diketahui tidak diamalkan lah ini beliau yang mengazali ta'jub kagum subhanallah al-azim maha suci Allah yang maha agum kenapa eh ternyata pencari ilmu yang untuk penampilan itu tidak mengetahui kedudukannya ilmu mestinya ilmu itu untuk diamalkan tapi dia gak tahu padahal dia mencari ilmu mencari ilmu tapi dia tidak mengerti bahwa ilmu itu untuk diamalkan masa yang pokok yang inti yang di awal gak diketahui yang di dalam diketahui kan aneh itu perlu dipertanyakan kok tahu yang dalam yang luar gak tahu maling berarti kan maling itu gak tahu yang di luar tahunya yang di dalam dia gak ngurus yang di luar ngurus yang di dalam lah pencari ilmu secara penampilan dia hanya melihat luar eh melihat dalam gak melihat luar makanya sampai dia tidak mengetahui tidak mengerti bahwa ilmu itu untuk diamalkan sampai gak tahu dia sehingga dia punya peranggapan cukup tahu dalamnya walaupun gak diamalkan gak masalah padahal yang kita ketahui dalam pepatah itu al-ilmu bila amal kas syajar bila tamar ilmu tanpa amal seperti pohon tidak berbuah sehingga nabi pun menyampaikan kemuliaan orang yang berilmu dan mengamalkan seperti nabi isa nabi isa mengatakan apa man alima wa amila wa allama yud'a aliman fi malaku tisamawat atau fi malaku tisamak siapa yang mengetahui yang memahami mengamalkan apa yang dia fahami mengajarkan kepada orang yang tidak memahaminya berarti dia apa dia berilmu dan dia beramal lah orang ini yud'a aliman fi malaku tisamak dia akan diserukan dengan keagungan kemuliaan kehormatan dimana bukan di bumi tapi di langit di langit nanti dia menjadi orang yang terhormat menjadi orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya faham ini tapi dia tidak sampai tidak mengetahui sampai tidak mengetahui bahwa dia punya anggapan bahwa ilmu itu cukup diketahui tidak diamalkan padahal ketika kita mendapatkan ilmu bahwasannya ketika ia mendapatkan ilmu meraih ilmu jika dia tidak mengamalkan dengan ilmunya ilmunya tadi itu akan menjadi bukti buruknya yang pasti yang pasti ilmunya tadi itu akan menjadi bukti buruknya dia kamagala s.a.w sebagaimana nabi s.a.w bersabda sesungguhnya paling kejihnya azab Allah bagi manusia di hari kiamat untuk siapa untuk orang alim orang yang mengetahui yang Allah tidak memberikan kemanfaatan dalam ilmunya kata alim itu bukan alama paham ya beda alim dengan alama beda kalau alama itu dia memiliki banyak pengetahuan dalam ilmu jadi bukan satu fasal atau satu bab tapi banyak itu alama tapi kalau alim itu dia memahami satu fasal atau satu bab itu sudah bisa dikatakan alim tapi bukan alim secara umum alim dalam bab itu atau alim dalam fasal itu kita kita ini kita ini alim dalam bab tertentu misalnya kita sudah mempelajari bab budu berarti kita alim dalam bab budu oh kita sudah mempelajari bab sholat jama' oh berarti kita ini sudah alim dalam bab sholat jama' alim alim berarti lah kalau alim tapi ilmu yang dia pelajari tidak manfaat ini akan menjadi azab yang keji dari Allah subhanahu wa ta'ala dari kiamat lah ilmu yang tidak bermanfaat bagaimana ilmunya tidak berguna tidak diamalkan atau tidak bisa mengalir atau apa apa tersebar kepada yang lain berhenti di dia dia tidak mengamalkan dan tidak diajarkan berhenti di dia ini ilmu yang tidak bermanfaat lah orangnya yang memiliki ilmu tidak bermanfaat ini tidak takut sama Allah berani berani sama Allah lah ini bahaya akan mendapatkan apa azab yang sangat pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya Nabi salallahu alaihi wasalam selalu memohon di dalam doanya apa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah dalam doa yang lain Nabi berdoa meminta perlindungan kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inni a'udhubika min ilmin layanfa' doa yang lain Nabi meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat doa yang lain Nabi meminta perlindungan agar terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat karena itu bahaya bagi kita karena ketika orang mengetahui ilmu berarti dia memiliki beban yang harus ia amalkan dan diajarkan kepada orang yang tidak tahu bukan malah meremehkan orang merendahkan orang bukan tapi ketika dia memiliki ilmu mengetahui ilmu beban dia berikul itu lalu dia harus menjalankan yang dia ketahui dan dia harus ajarkan kepada yang lain yang tidak mengetahui lo gak enak berarti mencari ilmu sama dengan orang kerja punya duit gak enak terus punya duit enak gitu seneng gitu beban dibekul olehnya mana ada orang punya duit seneng susah eh coba perhatikan mana orang punya duit seneng ingin tahu gak ada yang seneng susah menjaga duitnya mengatur keuangannya pengeluaran dan pemasukan dipikir kemudian cara mengembangkan dan lain sebagainya gak seneng yang seneng itu apa yang seneng itu dia bisa makan bisa tidur enak gak mikir ngembang no gak mikir dia menjalani sepadanya itu yang enak kalau mikir gak enak makanya yang banyak yang sakit itu diantaranya apa orang-orang kaya kenapa mikir terus sampai terkadang lupa makan telat makan sakit akhirnya mikir terus dia melihat ada perkembangan usaha ini lihat ada pekerjaan ini ya apa caranya dia punya makanya kadang orang kaya itu bukan punya satu pekerjaan beberapa macam pekerjaan dia manto sana manto sini ada yang punya minimarket ini ada yang punya minimarket itu kemudian ada usaha ini ada usaha hampir semuanya dikeluti tv punya radio punya pabrik punya supermarket punya punya ya usaha apakah tenang enggak bingung kelihatannya aja dengan penampilannya mobilnya kelihatannya tapi mikir setiap harinya uangnya dan sebagainya sama orang punya ilmu juga gitu orang punya ilmu itu mikir ya apa cara ilmu yang dimiliki ini diamalkan selain diamalkan bagaimana ilmu yang dimiliki ini diketahui orang yang lain dipahami orang lain itu yang dipikirkan mereka enak tadi orang goblok kalau kita goblok ilmu dunia jadi buruh di perintah perintah sakit-sakit harus masuk kalau enggak masuk peringatan kadang enggak sakit itu pun datang ke dokter untuk nyari surat kesehatan nipu-nipu bohong lagi kenapa bodoh apalagi bodoh dalam ilmu agama nemen sholat enggak benar puasa enggak benar zakat enggak benar haji enggak benar akhirnya tersiasiakan semuanya na'udhu bila min zalik walhasil harus belajar dan harus mengamalkan kalau dikatakan enggak enak bodoh enggak enak EKB jadi orang pinter enggak enak jadi orang bodoh enggak enak tapi jadi orang pinter bisa selamat bisa sukses menjadi orang bodoh sudah enggak enak jadi orang yang hina na'udhu bila min zalik intinya ilmu harus bermanfaat ya apa caranya kalau enggak menjadi orang yang mendapatkan adab yang sangat pedih lah orang tersebut itu karena hanya penampilan yang dia cari dia enggak peduli dari ada amalnya hanya ilmunya saja amal enggak dia pikirkan karena itu lihat pernah ada seseorang yang bermimpi bertemu dengan Imam Al-Junaid Sayyidu Ta'ifah Imam Al-Junaid ini ru'ia film mana Mbak Damote dilihat atau dimimpikan oleh seseorang setelah matinya setelah beliau meninggal ada orang mimpi bertemu dengan Imam Al-Junaid faqilah lahu maka orang yang mimpi itu bertanya kepada Imam Al-Junaid mal khabar ada apa ada cerita apa ada kabar apa atau bagaimana kabarmu ya abal gasim wahai abu al gasim yang beliau memiliki julukan abul gasim akhirnya dijawab sama Imam Al-Junaid katanya beliau katahatil ibarat binasa hancur al-ibarat yaitu ilmu-ilmu yang dhuhir jadi ilmu-ilmu yang dicari untuk penampilan itu iqtahat hilang hancur wafaniyatil isyarat ilmu-ilmu atau isyarat itu fahaniyat hilang vana manafaatnya illa rokatan ternyata yang memberikan kemanfaatan untuk kami tidak ada yang memberikan kemanfaatan untuk kami illa rokatan kecuali dua rokat kapan vijau filel di tengah malam manafaatnya tidak memberikan manfaat kepada kami illa rokatan kecuali dua rokat vijau filel di waktu malam maksudnya maksudnya adalah ilmu yang dicari untuk penampilan ataupun isyarat-isyarat yang dia miliki secara batin itu tidak akan memberikan manfaat kecuali kalau semua itu dilakukan karena Allah kalau bukan karena Allah tidak akan manfaat apapun sebanyak apapun ilmunya seberapapun banyaknya amalnya tidak manfaat rokatan vijau filel ini hanya gambaran karena mereka melakukannya di tengah malam yang tidak diketahui orang kemungkinan besar ikhlas kemungkinan besar jangan bilang oh karena tidak ada yang melihat kemudian dia melaksanakannya ikhlas tidak mesti tidak mesti karena ada orang yang sholat malam sholat malam itu punya apa perasaan di dalam hatinya atau pikirannya coba oh tidak aku tidak saya mengintip saya 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 ada yang seperti itu berarti tidak ikhlas dia ria kalau ikhlas itu jadi ini umumnya orang sholat malam itu ikhlas umumnya ada yang tidak umumnya orang sholat malam itu ikhlas amal perbuatan ilmu ilmu mencari ilmu atau amal dalam ilmu dan lain sebagainya itu bisa bermanfaat kalau ikhlas kalau tidak ikhlas tidak akan man faat walaupun itu dilakukan di tengah malam nah ini pembahasan kita walhasil intinya nasihat itu mudah diucapkan disampaikan oleh siapapun menerima mengamalkan nasihat itu sulit bagi pemilik atau pengikut awah awah nafsu dan juga pencari ilmu untuk penampilang dan ilmu yang kita miliki itu bukan untuk hanya sekedar diketahui tapi untuk diamalkan karena ilmu yang tidak diamalkan itu tidak bermanfaat adab Allah sangat keji dan Rasulullah selalu meminta pelindungan daripada ilmu yang tidak berman manfaat yang kita harapkan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang manfaat buat kita sehingga dapat menghindarkan kita dari keburukan kehancuran di dunia maupun di akhirat dan mudah-mudahan ilmu yang kita miliki terus bertambah dan bertambah amal kita kebaikan kita kedekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya amin Allah amin Allah Ya Rabbi na'atrafna Bih anna na'atrafna Wahanna asrafna Hala lada asrafna Fatiubh'a layna tewbha Tansil gul haubha Wastulna al-awrati Wahanmini al-rawati Wawfirli walidina Rabi wa mauludina Wal-ahli wal-ikwani Wasailil khilani Wakul lithi mahabha Ou jiretin aw-suhba Wal-muslimina ajma' Amin Ya Rabbi isma' Fadla'n wajudan Menna'la biktisab minna Bil-mustafa'a rasulina Haza'a bikul suli Bil-mustafa'a rasulina Haza'a bikul suli Bil-mustafa'a rasulina Haza'a bikul suli Salam wa salam Rabi Rabbil al-alamin Amin Al-amin Al-amin Terima kasih.